Halo selama ini Sobat Medcom, suka nontonnya, mungkin Mas Kalini nyanyi lagu India, udah sering lah ya, aku pengen ngasih challenge sekarang, nyanyinya tembang Jawa, bisa gak man? Tembang Jawa ya? Bisa, bisa, bentar, lagu Didi Kempot ya? Woleh, 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 waduh ambier kita semua, bukan Sobat Medcom jadi Sobat ambier. Warungnya dibuka biak, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamplang tenan, wedang rondene, petang remeng-remeng, manes-manes pelayane, senter lango potro, sing dipikir ko raru mongso. Wih, wuh, itu baru satu tembang Jawa, ada lagi. Oke, oke. Kerencong. Kerencong? Kerencong. Kalo yang tembang Jawa, aku masih ngerti tadi bahasanya. Kalo kerencong, coba gimana? Dewi murni berkembengkan sutra ungu, melambai meria rasa, semerbak memenuhi angkasa beralih biru. Duh, cengkoknya dapet banget lagi kayak, wuuuh. Terus yang terakhir-terakhir, kalo pop-pop Indonesia gitu bisa ga? Pop Indonesia ya? Eh, terserah sih luar luar luar. Misalnya sih pop ini sih, bisa pop jaman dulu ya. Boleh, boleh. Gugusan hari-hari, indah bersamamu, Kamalia. Bangkitkan kembali, rinduku, mengajakku kesana. Ingin ku berlari, mengejar seribu bayangmu Kamalia. Tak pedulikan ku terjang biarpun, harus ku tembus padang ilalang. Aku tuh liatnya ga sini apa yang sini sih? Sama aja mulai dua-duanya ya, ntar biar ngeditanya yang pusing. Halo Sobat Medkom, kali ini Olga Agata udah barengnya sama Muhammad Khan. Halo Sobat Medkom, selamat apa? Selamat kapanpun mereka nonton, siang malem boleh sebenernya. Jadi kalau selama ini kan orang-orang kenalnya dari film Kucumbu Tumbuh Indahku kan. Nah, tapi jauh sebelum itu, sebenernya Muhammad Khan tuh bergerak di bidang apa sih? Emang gara dulu seni perangka atau gimana? Jadi memang kalau sebelum film Kucumbu Tumbuh Indahku, saya kuliahnya di jurusan teater. Isi Yogyakarta, ambil mayornya acting memang, aktor. Jadi kan kalau misalkan di jurusan teater itu, kita dibagi kan ada sutradara, penulis naskah, ada penata artistik, nah waktu itu saya ambilnya aktor. Oke, terus abis itu setelah selesai kuliah, mulai casting-casting gitu atau gimana? Sebenernya kuliah itu selesai tahun 2016, dan waktu itu sempat ada beberapa proyek teater dan film pendek. Cuman ada satu waktu dimana aku tuh bener-bener yang tiga bulan gak ada proyek sama sekali. Sampai akhirnya aku tuh kayak ngerasa, aduh ini aku harus cari kerja nih, kayaknya gak bisa bertahan kayak gini terus-terusan. Karena memang kita sebenernya waktu itu aku gak bisa bertahan dari teater gitu. Ada coba apply di Gojek, tapi waktu itu gak boleh karena KTP-nya bukan orang Jogja gitu tuh. Loh, KTP-nya orang mana? KTP-nya orang Jepara. Kan gak boleh kalau kita mau, tadi harusnya gak disebut merk ya. Gapapa, di Ojek Online. Di PIP gitu, pokoknya di Ojek Online ya. Terus-terus. Gitu, terus abis itu mau apply di tempat massage juga gak boleh karena gak punya sertifikat sama sekali. Mereka mau ngelatih. Terus waktu itu sempat keterima juga ngajar bahasa Inggris apa ya. Kayak di sekolah di Bandung gitu. Cuman kayak gak mau karena salah satu aturannya tuh kayak yang harus, apa, harus apa ya. Misalnya kayak harus latihan 5 waktu. Terus harus apa. Jadi kayak terlalu ini apaan maksudnya kayak gitu diatur banget. Jadi kayak akhirnya masuk ke homestay. Kerja housekeeping sampai jadi supervisor. Jadi waktu itu memang awalnya aku kerjanya housekeeping. Terus abis itu jadi resepsionis. Bellboy. Ada gak sih bellboynya? Gak jadi dia kayak semacam rumah gitu. Yang kamarnya cuma ada tiga. Itu homestay. Dia guest house gitu. Jadi waktu itu kerjanya macam-macam jadinya. Kerja admin, kerja resepsionis, nge-guide tamu juga, supervisor juga. Jadi semua aku pegang. Itu di daerah Jepara, Jogja? Bukan, itu di Jogja. Di belakang keraton Jogja. Oh oke. Itu buat yang pernah waktu itu liat kayaknya masih gitu ya. Berarti bener ya gitu ya. Terus-terus? Terus, di tahun pertama aku kerja di homestay itu pernah dapet. Karena waktu itu kan aku bener-bener kayak ninggalin dunia acting kan. Kayak ngerasa udah lah aku kayak capek gitu. Kayak ngerasa ingin kerja yang lain dulu gitu. Itu karena ngerasa secara finansial kayak gak akan kesupport? Atau bosen sama actingnya atau gimana? Ya secara finansial merasa gak kesupport. Yang kedua kayak ngerasa kayak waktu itu kayak belum ada ini ya. Maksudnya kayak bisa gak sih aku... Jalan ke teacheran? Gitu. Aku bisa gak sih jadi di film gitu. Aku bisa kayak belum ada jalan gitu. Udah akhirnya di tahun pertama kerja di homestay. Dapet tawaran film pendek. Waktu itu film pendek Jogja gitu. Di depan Jogja. Nah pas di tahun kedua itulah dapet tawaran main filmnya Mas Garin. Itu kayak yang bener-bener merubah hidupku. Dan aku akhirnya keluar dari homestay dan pindah ke Jakarta. Oh itu di tahun 2000? 2017. 17? Bulan Mei. Lalu itu syutingnya udah lawan? Syutingnya bulan Mei ya. Oh. Bentar. Bukan. 2018. Oke. Bulan Mei syutingnya. Baru pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakartanya 2019 Januari. Oh. Berarti setelah film ya dong kalau pindah ke Jakartanya? Setelah film ya. Nah tapi sebelumnya mulai dari casting itu tuh sekali lolos langsung beres gitu atau gimana? Waktu itu karena dapet undangan WhatsApp untuk casting kan. Abis itu dateng. Dan apa namanya. Ya waktu itu mereka langsung bilang, Yes kita dapet nih pemeran utamanya gitu. Kayak udah langsung optimis. Aku dijadikan. Sorry. Dijadikan kandidat utama. Untuk toko itu. Tapi sebenernya satu minggu setelah itu kita ada casting ulang. Oh. Sama yang lain-lain. Oke. Sorry. Cegukan. Bukan. Air. Ada yang masih air. Habis itu. Baru. Ya gitu. Fix aku yang main. Setelah. Satu minggu. Berapa baik sih proses castingnya berarti? Itu cuma dua kali berarti. Dari yang pertama. Masuk yang kedua. Dari dua kali. Nah bisa dapet link kesitunya gimana ceritanya? Nah itu. Makanya ini. Lucu deh ceritanya. Waktu itu aku lagi di homestay kan. Betul-betul temenku dateng. Aku tanya. Eh dari mana gitu. Habis itu dari tempat mas Garin. Ngapain. Itu ada casting film barunya dia. Dia mau garaf film tentang penari gitu. Kayak Rianto gitu. Oh gitu. Kenapa sih kalian kalo ada casting. Aku selalu gak dikasih tau. Selalu informasinya tuh gak pernah sampe ke aku. Kenapa? Aku bilang gitu. Aku tuh pengen juga loh ikut-ikut casting kayak gitu. Wah seneng banget. Coba kalo misalkan kayak gini Mas Hanung. Apa Garing gitu. Tiba-tiba. Namarin aku jadi pemeran utama di filmnya. Wah sih aku seneng banget. Eh. Ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Aku google. Mana sih Rianto-Rianto mana gitu. Ini yang gitu. Iya gitu. Oke. Setelah lagi ngobrol. Akhirnya kita ngobrol masalah hal lain. Tiba-tiba. Aku cek Instagram tuh ada notifikasi. Garin wants to follow you. Jadi kayak Mas Garin tuh kayak mau follow aku. Kan aku udah follow Mas Garin lama. Dan IG ku kan private waktu itu. Dan malam itu aku baru mau di follow Mas Garin. Aku approve dong. Aku approve. Ternyata ada masuk lagi dari Rianto. Aku approve juga. Eh takut. Terus habis itu. Terus habis itu. Takut. Eh ini kok Mas Garin di follow aku. Aku bilang kayak gitu. Iya gitu. Kenapa ya aku kayak gitu. Oke. Habis itu. Besok siangnya. Baru dapet WhatsApp dari casting directornya Mas Garin. Oh. Oh. Bilang. Halo ini Mas Kan bisa datang gak ke studio kita. Mau ada casting nih buat filmnya Mas Garin yang baru. Berarti sebelumnya udah ada portfolio nya disimpan sama mereka gitu kah? Atau gimana? Jadi ceritanya adalah. Mereka itu sebenarnya sudah casting selama satu minggu. Untuk mencari tokoh Juno itu. Iya. Tapi belum dapet. Dan akhirnya ada satu kawan gitu yang. Men sarankan nama aku ke Mas Garin. Eh siapa nama temennya dimakasiin namulnya dong. Ada lah pokoknya. Ada ya pokoknya ya. Pokoknya akhirnya gara-gara itu. Jadi di konteks. Terus casting. Akhirnya proses tuh. Mulai reading gitu-gitu ya. Jadi kayak. Dia bilang kayak. Kayaknya Muhammad kan bisa deh main jadi tokoh ini gitu. Tapi awalnya bisa nari gak sih? Engga. Jadi waktu. Jadi gini. Kalau proses di teater itu kan sebenarnya. Ya kita gak kaku-kaku banget kan. Ada pelajaran olah tubuh. Ada apa. Kayak gitu-gitu lah. Bergerak-bergerak gitu kan. Dan kebetulan. Aku juga anak silat gitu. Jadi. Aku tubuhku gak kaku-kaku banget gitu. Jadi. Untuk latihan yaudah lah bisa dilatih. Dikejar buat shootingnya gitu ya. Betul-betul. Biar penaku bukan penari. Tapi. Untuk mengejar itu kayaknya gak susah-susah banget. Cuman PRnya waktu itu adalah. Ya apa namanya. Kayak. Cara aku menari tuh kayak. Belum. Belum seperti tari penari lengger gitu. Oh. Kalau penari lengger itu kan. Harus perempuan banget. Hmm. Jiwanya harus yang bener-bener. Gemulai lah gitu. Itu PRnya dulu disitu itu. Nah waktu akhirnya mendapatkan peran sebagai Juno. Mengenal karakternya. Prosesnya gimana? Prosesnya awal-awal ya. Waktu ditelepon sama Mas Rosa itu. Casting director. Apa. Casting director sekaligus asistennya Mas Garin tuh. Bilang. Apa namanya. Eh ini. Kami memutuskan kamu yang main gitu. Cuman. Mas Garin minta satu hal. Apa nih Mas. Gitu. Kamu harus ngurusin badan. Ah oke oke. Oh dulu gak segini berarti. Dulu lebih. Dulu aku 58 kan. Sekarang aku 53. 53-52 lah sekarang. Nah dulu itu. Aku langsung puasa 2 minggu. Turun 4 kilo. Wow. Mungkin kita bisa bikin. Satu sesi lagi nanya. Cara ngurusin badannya gimana. Terus terus. Turun 4 kilo. Terus. Di botak waktu itu. Eh eh. Dateng ke lokasi syuting. Mas Garin seneng. Ah ini kamu udah kurus ini gitu. Nah ini dong kan. Kelihatan kayak penari. Kalau dulu kamu bukan gak keliatan kayak penari. Malah keliatan kayak kulipasar katanya. Karena badanku tuh kayak yang beratas. Balki-balki gitu ya. Karena dulu nge-gym juga kan. Sekarang tuh kayak malah semakin kurus. Sekarang ini malah lebih kurus daripada Juno. Yang di film gitu. Oh. Terus-terus? Gitu. Terus. Ya gitu. Akhirnya. Belajar tari. Terus belajar. Apa namanya. Aku banyak nonton video kekerasan juga di Youtube. Untuk mendapatkan trauma darah gitu. Toko itu kan ceritanya kayak dia trauma. Akan banyak hal sebenernya. Gitu sih. Jadi kayak lebih-lebih kayak begitu. Oh. Ternyata. Aku baru tau loh. Ini yang ternyata bisa nonton video-video kekerasan. Untuk mendapatkan feel itu gitu ya. Karena aku kan sebenernya takut. Cuma waktu itu aku lawan rasa takutku. Aku harus nonton. Karena tokoku yang aku mainin itu kan dia punya trauma itu. Nah aku harus punya pengalaman itu juga. Jadi aku nonton video otopsi. Terus video-video yang ekstrim-ekstrim lah. Pokoknya yang darahnya keluar-keluar gitu. Aku nonton. Karena kan disitu ada adegan pembunuhan juga kan. Yang diintip sama tokoh. Juno kecil. Sebenernya kan gak ada di scene gue kan. Cuma aku merasa itu. Tapi kan journey-nya kan. Iya betul. Jadi kayak misalkan kita memainkan tokoh di usia 19 tahun gitu. Kita harus tau betul dari usia 0 sampai 19 tahun tuh hal apa saja sih yang terjadi di tokoh itu. Nah selama proses belajarnya itu ikutan ngasih input-input gitu gak sih ke Mas Garin? Atau yaudah as scriptnya aja kayak gitu gitu. Justru tuh malah sebenernya dari script yang awal aku terima sampai kita ke lokasi syuting tuh banyak perubahan dari Mas Garin. Banyak improvisasi. Itu karena apa? Karena emang Mas Garin suka improve aja gitu. Mas Garin itu kan idenya selalu berkembang kan. Idenya beliau tuh selalu berkembang gitu. Dan tipikal orang sutradara yang akomodatif gitu. Dia bukan yang otoriter gitu. Jadi kalau ada input dari aktornya boleh untuk dikembangkan gitu kan. Bahkan bukan dari aktornya saja. Dari tim artistik. Misalnya menawarkan. Mas kitanya bagus seperti ini gini gini gini. Apa yang berubah dari script aslinya sama pas udah gini filmnya gitu? Misalnya nih. Emang udah nonton belum filmnya? Udah. Aku bela-belain dulu kan terbatas kan ini ya kan. Aku bakal kaya kita harus ada sekarang. Kalau kan udah gak ada gitu. Ini nih masih inget gak adegan yang Aku ketusuk peniti terus diisap sama petinju. Amarin di Pangalila. Itu kalau di naskah aslinya tuh harusnya mereka Mereka tuh setelah latihan di Ring Tinju. Mereka pergi ke satu gubuk. Ngobrol. Ada-ada bincangan. Terus tiba-tiba mereka. Tergol suasana gitu. Terus mereka tuh kayak saling memegang peniti. Dan mereka menusukkan peniti itu satu sama lain. Dan mengecup daerah masing-masing. Oh wow. Itu kan kayak romantis. Tapi itu kayak film itu kan. Itu malah ala-ala film-film yang call me by your name. Gitu-gitu kan. Terus akhirnya. Tapi itu diganti waktu itu. Karena itu kayak pertimbangannya adalah terlalu artistik. Iya. Nanti orang tuh sesana ke peniningnya apa. Itu lebih realis sih. Karena kalau ketusuk peniti kan gak sengaja. Terus eh gitu kan. Akhirnya kan yang kemarin itu lebih realis kan. Gitu. Terus ada juga beberapa scene yang emang dihapus dari film. Yang ada lah. Satu adegannya. Ibu-bupati sama asistennya tuh nari di atas kasur gitu. Itu bagus banget. Tapi itu gak dipakai juga. Karena dorasi atau karena? Karena pertimbangannya nanti temanya jadi agak melenceng. Kalau itu dimasukkan. Nah soal temanya juga nih. Kan orang banyak yang bilang. Itu tuh film yang mendukung LGBT ya. Gitu-gitu lah. Padahal sebenernya setelah waktu aku nonton sih. Aku gak merasa tuh film tentang itu gitu kan. Nah sebenernya film itu tentang apa sih? Kalau yang dari sisi orang yang bikin film itu. Kayak ngomong apa gitu. Sebenernya gini. Film itu kan ngomongin soal. Lebih ke Juno nya kan. Sosok penari lenggar itu. Dan sebenernya gini. Film itu tuh ngomongin soal trauma tubuh gitu. Trauma tubuh itu diwakili oleh tokoh Juno itu. Dan sebenernya itu juga mewakili Indonesia. Bahwa Indonesia di negeri kita itu juga kita banyak sekali punya perjalanan trauma tubuh. Misalkan dulu jaman-jaman G30 SPKI. Kayak gitu. Itu kan banyak trauma tubuh kan. Jaman-jaman kita di jajah Jepang dan Belanda. Itu. Jadi perjalanan trauma tubuh di negeri kita itu sangat panjang sekali. Kemudian itu diwakilkan oleh si tokoh Juno. Jadi dia kecil atau besar gitu ya. Betul. Jadi sebenernya film itu deep banget loh. Dan itu layarnya tuh kalau kita kupas banyak banget gitu. Apa kemudian ketika disitu ada adegan yang mengarah ke LGBT. Itu sebenernya itu bagian daripada realitas yang terjadi di tokoh itu aja gitu. Bukan artinya mendukung atau mempromosikan tentang itu gitu kan sebenernya. Bukan. Jadi kayak nah lucunya adalah kadang gini ya. Maksudnya kayak di negeri kita itu masih banyak orang yang selalu mengagung-agungan tokoh. Misalnya kayak kita nggak mau melihat sisi buruknya tokoh. Paham nggak maksudnya? Si tokoh utama tuh harus sempurna hidupnya gitu kan. Betul. Atau bahkan misalnya ya bayangkan gini lah. Ada sebenernya satu sosok di negeri kita gitu yang kita agung-agungkan gitu. Tiba-tiba kita mau buat film tentang beliau. Tapi kita mencoba melihat beliau dari sisi buruknya. Pasti nggak ada. Nggak boleh. Pasti dari sisi positifnya. Karena kita selalu begitu. Kita selalu nggak mau melihat sesuatu realita gitu. Kita pengennya apa ya. Ya gitu lah. Paham lah maksudnya. Padahal sebenernya ya hitam dan putih itu juga bagian daripada. Hidup gitu. Itu bagian dari perjalanan kita. Nah maksudnya. Kucumbu tubuh indahku itu kan merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Bahwa segala bentuk perjalanan trauma tubuh yang pernah kita alami. Itu yang membentuk kita sekarang gitu. Jadi kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Itulah kenapa kucumbu tubuh indahku. Artinya kita sudah ada declare bahwa kita menerima tubuhku yang seperti ini. Dan aku mencintainya. Dengan segala trauma-trauma dan pengalaman buruk di belakangnya. Masa lalu gitu. Karena itu sebenernya kita gak boleh menyesal atas apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Karena itu yang membentuk kita sekarang sebenernya. Nah pemikiran kayak gini tuh datang karena memainkan film itu. Atau sebenernya memang sudah punya visi yang sama waktu memainkan film itu atau gimana? Sebenernya kalau aku pribadi sih ya ada ngobrol sama Mas Gerin juga di awal. Tapi kemudian juga ada hal yang aku tangkap sendiri juga gitu. Kalau yang di Mas Gerin waktu itu sih arahannya lebih kayak. Ini film sebenernya bukan film tentang LGBT ya. Tapi ini film tentang bagaimana perjalanan trauma tubuh itu membentuk pribadi seseorang. Kayak gitu. Oh iya terus akhirnya kayak aku berpikir. Oh iya ya kalau buat aku pribadi ternyata cumbu tubuh indah aku tuh maknanya seperti ini. Dan itu ketika aku sampaikan ke Mas Gerin dan itu ya itu bisa seperti itu gitu. Karena aku kayak seperti merefleksikan sendiri daripada pandanganku. Terus aku konfirmasi ke Mas Gerin gitu ya itu bisa masuk juga. Dan bahkan lucu juga ada kayak penonton di Surabaya waktu itu tiba-tiba dia ngebahas gini. Mas saya kok melihat perjalanannya Juno itu sama seperti perjalanannya Nabi Muhammad. Kok bisa gitu? Ya karena dia pindah-pindah terus gini, gini, gini. Gak tau aku relate aja gitu. Nah aku bilang sebenernya penonton itu akan punya satu perangkat masing-masing dalam membaca sebuah cerita gitu. Nah perangkat itu kan disusun oleh bacaan kita, lingkungan sosial kita, ilmu pengetahuan kita apa gitu. Nah ketika dia bisa relate dengan itu ya berarti emang perangkatmu mendukung kesitu. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba tidak relate kesitu ya karena dia emang gak punya perangkat kesitu. Jadi intinya memang ketika kita nonton film kita relate atau gak itu tergantung perangkat kita sebenernya. Tonton-tonton pengalaman kita juga ya pernah ke arah situ atau enggak gitu pengalamannya. Iya betul. Nah makanya itu yang aku sebut sebagai perangkat ya itu. Pengalaman itu salah satu bagian daripada perangkat itu kan gitu. Nah sejak memerancang ini ada impact apa ke dalam diri sendiri? Kalau setiap mainin tokoh itu pasti berpengaruh ke pola pikir ya. Misalnya kayak setelah aku mainin ini ya aku lebih berpikir bahwa oh ternyata bener ya bahwa semua manusia itu sama gitu. Artinya mereka dan itu sebenarnya dari jauh dari sebelum aku memainkan tokoh Juno juga aku sudah punya pikiran seperti itu. Karena itu adalah esensi dari kita menjadi seorang aktor gitu. Nah kita menjadi seorang aktor itu kan menjadi aktor itu kan fokus pembelajaran utamanya kan karakter manusia. Dari situ kita sebenarnya diajarkan untuk tidak menghakimi manusia. Misalkan nih tiba-tiba aku gak suka banget nih sama anak ini gitu. Dan aku menolak dia sebagai sebuah karakter. Sampai kapan pun aku gak akan pernah mainin jadi dia. Karena aku sudah menolak dia duluan gitu. Makanya kalau aktor yang baik adalah aktor yang bisa memaklumi semua orang. Karena ketika kita menjadi aktor yang baik nih misalkan aku kok gak suka ya sama dia kenapa ya. Kita kan berusaha mencari melihat dia dari berbagai sudut pandang. Mungkin dia tuh datang dari keluarganya seperti ini. Iya gitu dan akhirnya kan itu ketika kita meneliti itu jadi formulasi nih. Jadi satu formulasi keilmuan. Akhirnya next time kalau aku ada karakter begitu aku bisa memainkan jadi dia. Karena udah ngerti duluan kira-kira bagiannya seperti apa gitu ya. Kita gak menolak loh. Beda kan kita akhirnya menerima dia sebagai sebuah karakter yang berdiri sendiri yang kita coba pelajari. Nah kalau aktor itu sudah banyak menolak. Aku gak mau ah sama orang ini gak mau sama ini. Dia kayak banyak menolak ya akhirnya dia aktornya jadi limit banget. Dan itu bukan aktor yang baik menurutku. Karena aktor yang baik itu adalah aktor yang bisa memaklumi semua orang. Dan kita kan belajar acting itu untuk belajar memanusiakan manusia gitu. Oke jadi meaningnya kalau buat mas Khan sendiri itu gitu ya dari acting ke itu. Memanusiakan manusia. Itu juga yang dibilang Stanislavski, guru acting dunia gitu. Nah terus setelah main film ini udah mulai banyak tawaran-tawar untuk film lain gitu kah atau gimana? Ya ada beberapa gitu. Belum terlalu banyak tapi ada beberapa ditawarin kayak gitu. Dan sekarang saya lagi ada project untuk drama musikal yang temanya tentang sex abuse. Jadi kayak kita akan ada campaign juga. Sebenarnya bahwa orang-orang yang pernah dapat sex abuse itu sebaiknya memang cerita atau share ke orang terdekat. Bisa sahabat, bisa keluarga dan supaya ada terapi healing lah kayak gitu. Nah untuk sosialnya kan tapi kadang-kadang yang justru bikin mereka gak mau cerita kan. Nah dari yang project sekarang ini tuh pengen disampaikan gimana gitu untuk sosialnya kah? Atau untuk orangnya doang yang mengalami gitu? Iya lebih itu kan nanti kan dipentaskan kan maksudnya kayak akan ditonton banyak orang gitu. Banyak orang. Nah untuk campaign-nya sendiri aku masih belum tahu nanti apa prosedurnya seperti apa. Tapi kan temanya itu harapannya sih kayak kalau kita punya masalah tuh cerita aja ke orang yang kita percaya gitu loh intinya. Kayak entah bisa sahabat, keluarga kayak gitu. Dan kalau bisa juga jadi pendengar yang baik ya buat ceritanya. Betul. Selain campaign itu, itu di tahun 2020 berarti ya? Iya nanti di bulan Maret kan ada pentasnya terus. Selain itu aku juga masih ngajar acting di Salihara. Oh jadi bisa datang ke situ tuh. Iya kalau yang mau belajar acting silahkan datang di Salihara. Itu terbuka buat umum kah? Harus daftar dulu kah? Harus daftar itu kayaknya mereka ini kayaknya udah dikutup sih mungkin pendaftarannya ya. Periodinya tiap apa? Dari Januari sampai Maret, eh sampai April. April biasanya showcase-nya di April. Oh jadi belajar-belajar-belajar showcase gitu ya? Oke. Terus ada situ? Sama paling masih menghadiri acara festival film nanti di Melbourne. Itu kucumbu diputar di sana juga. Wah. Itu bulan April. Oke. Kalau kedepannya dapat tawaran film lagi, akan idealis kayak pengennya gini atau akan lebih cobain dulu aja deh semuanya gitu? Kalau aku sebenarnya nggak pernah terpatok kepada genre ya. Artinya aku sangat tertarik selalu untuk main ke genre apapun. Bisa horror, drama, komedi gitu. Karena itu juga yang saya lakukan waktu belajar di isi dulu gitu. Yang saya selalu persoalkan adalah gini. Kalau misalkan, kalau story-nya nggak bagus tapi tokohnya menarik, aku akan mau. Karena gini, menurutku acting itu kan pintu menuju kecerdasan ya. Jadi kayak misalkan ketika peran itu yang ditawarkan ke aku tidak membuat aku menjadi manusia yang lebih baik. Maksudnya gini, aku senang misalkan setelah film kucumbu waktu itu dapat tawaran main film pendek tentang orang Bali. Aku berperan sebagai wayan orang Bali gitu. Dan disitu aku waktu itu ke Bali dua minggu research tentang agama Hindu, tentang bahasa Bali. Itu kan aku akhirnya dituntut untuk mempelajari satu keilmuan baru gitu kan. Itu aku mau. Tapi kalau sistemnya kayak gini, ah kamu mana jadi ini kayak gitu. Shootingnya kapan? Shootingnya dua minggu lagi. Tapi aku nggak dikasih kesempatan untuk research, nggak dikasih kesempatan untuk explore. Itu ya ngapain? Artinya aku nggak berkembang loh sebagai seorang aktor. Jadi kalau misalkan peran yang ditawarkanku itu tidak membuatku berkembang sebagai seorang aktor dan berkembang sebagai pribadi, aku nggak mau. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Atau misalnya kayak ini, tiba-tiba kan ini ada tawaran film baru nih, oh jadi apa? Eh ini karakternya sama, sama sih kayak Juno kemarin. Jadi kamu nggak perlu, maksudnya nggak usah belajar-belajar kayak gitu-gitu aja. Pokoknya sama aja kok kayak gitu nggak apa-apa kamu mainnya kayak begitu aja. Aku malah nggak mau. Nah tapi kalau bukan terlalu idealis ya, maksudnya kalau punya idealisme seperti itu, itu nanti akan menghambat pintu karir atau memperkecil peluang buat mendapatkan keamanan finansial gitu nggak sih jadinya? Atau emang nggak ngejar materi untuk acting ini? Gini ya maksudnya kayak, kalau aku sih fokusnya gini, kalau untuk mencari uang kan aku masih bisa untuk menjadi acting coach gitu kan. Dan aku juga tahun 2020 ini juga lagi belajar vokal gitu, aku karena pengen masuk ke dunia tarik suara juga gitu. Nah jadi emm, dan maksudku gini sih, maksudnya acting itu kan passion aku gitu, sesuatu hal yang aku cintai gitu. Jadi aku nggak pengen acting itu aku jadikan sebagai ajang untuk mencari materi dengan membabi buta, ngerti nggak sih? Kayak yang jadi apa-apa diambil semua gitu. Ambil aja deh mungkin nggak ada uangnya lumayan gitu ya? Aku kayak, ya mungkin saat ini aku bilang kayak gini ya, dan aku bersyukurnya karena sampai sejauh ini sih aku memang nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang bersifat material ya gitu. Jadi aku sih kayak nggak pernah punya masalah untuk itu sih. Bahkan kayak, alah makan di warteg aja aku nggak masalah gitu. Wah maksudnya, ya aku orangnya sangat adaptif banget gitu. Kenapa pilih buat ke arah sih tuh mas? Maksudnya kenapa pilih untuk tidak terikat dengan materi, dan ya pengen berkembang gitu aja, nggak takut kedepannya gimana gitu? Karena menurutku gini, kalau kita sudah mulai mengkhawatirkan tentang hidup kita ke depan, misalkan, aduh nanti kalau aku nggak gaji, kalau nggak segini nanti aku gimana bisa makan, atau gimana aku bisa gitu. Itu kayak aku merasa bahwa kita seperti, kita lagi nggak, kita sedang meragukan kekuasaan Tuhan gitu loh. Kayak kita kayak nggak percaya kalau Tuhan tuh sebenarnya pengasih lagi, maha penyayang gitu. Kita nggak bakal ditelantarkan kok sama Tuhan gitu. Tapi niatanku kan adalah, aku pengen keaktoranku ini, jalanku menjadi seorang aktor itu salah satu jalan untuk menuju kemanusiaan gitu. Oke oke, jadi nggak terikat sama materinya aja gitu ya. Nah tadi kalian sempat nyebutin juga kalau ada project nyanyi, itu bakal di genre apa nyanyinya? Sebenarnya gini sih ya, nggak jadi setelah, aku kan dari dulu emang suka nyanyi kan. Suka sama Syahrul kan soalnya kan tuh. Iya gitu kan. Dan maksudnya dari dulu juga ikut lomba roncong, lomba nyanyi dangdut, pop gitu. Waktu itu jaman sekolah-sekolah dulu. Cuma setelah itu ketika aku udah kenal di dunia acting, aku lebih fokusnya ke acting dulu gitu. Tapi aku waktu itu tetap nyanyi juga, tapi nyanyi buat diri sendiri, bukan nyanyi buat orang lain. Nah kebetulan tanggal 24 Januari nanti, aku diundang sama Kedutaan India untuk ngisi acara untuk nyanyi India di sana gitu. Oh, di India nya berarti? Bukan, di sini. Oh, Kedutaan India di Indonesia gitu ya? Karena mereka ada acara untuk, kan kalau tanggal 25 Januari itu hari di mana India menjadi republik kalau nggak salah. Oh, kayak hari kemerdekaan kita lah semacam kayak gitu. Mereka ada dua hari penting lah. Yang pertama hari kemerdekaan, yang kedua hari di mana mereka declare untuk jadi republik. Oke, terus? Udah aku diundang, terus abis itu untuk nyanyi kan. Nah maksudku, kalau aku diundang untuk nyanyi kayak gitu, aku harus bener-bener tahu nih olah vokal secara keilmuannya itu seperti apa. Karena selama ini otodidak ya? Iya, jadi kayak aku nggak mau menampilkan sesuatu yang aku tuh nggak ngerti secara keilmuannya, nggak ngerti aku nggak mau. Itu sama halnya kayak, kenapa waktu itu aku kalau aku tertarik acting, ya aku pengen belajar actingnya secara akademik. Karena menurutku, kalau aku nggak mau yang kayak begitu. Misalnya kayak begini, tiba-tiba aku ditawarin orang, kan ini ya kamu buat album, ya kayak gitu misalnya. Untung lagiin lagi, kan lumahnya bikin album. Suaramu kan lumayan juga nih, misalnya kayak gitu. Aku pasti nggak mau. Karena aku pengennya belajar dulu. Jadi aku bisa bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan, ngerti nggak sih? Karena aku belajar ada keilmuannya gitu loh. Gitu maksudku. Jadi belajar dulu, baru udah expertise, baru akhirnya terjun gitu ya. Jadi kayak, makanya untuk olah vokal, untuk perform di tanggal 24 aja aku nih, nyari guru vokal dulu nih. Di awal jangan biar aku bisa prepare gitu, biar aku tahu dan gitu lah. Aku nggak mau yang kayak setengah-setengah gitu, kayak harus-harus bener gitu. Nah kemarin di Twitter kan akhirnya bisa dipertemukan dengan idolanya. Ya kan secara internet tuh ketemu nih sama Sahrukan, gimana ininya? Bayangin ya, 18 tahun aku menunggu momen itu. Dari umur 10 tahun aku ngefans banget sama Sahrukan. Dan aku belajar acting tuh dari film-filmnya dia. Sampai akhirnya SMA masuk komunitas teater. Dan kuliah masuk jurusan teater. Jadi momen itu emang udah aku rancang waktu itu, ketika aku udah diumumkan nominasi FFV. Aku mikir gini, ini pokoknya kalo sampe aku menang, aku harus bikin itu momen yang sangat berharga dan bisa, ya itu aku harus bisa mendekatkanku ke Sahrukan lah. Oh iya, mumpung lagi banyak ininya, eksposurnya, jadi ayo ini waktunya buat ngomong gitu ya. Jadi karena waktu Sahrukan datang ke Indonesia pertama kali 2002, aku nggak ada kesempatan untuk ke Jakarta waktu itu. Nggak ada uang untuk ketemu, nggak ikut konsernya. Yang kedua kali tahun 2012 aku kuliah waktu itu. Dan itu ada latihan atau ada pentas, kita nggak bisa ke Jakarta juga. Nah, momen FFV itu menurutku momen yang sangat tepat untuk menyampaikan itu. Dan Alhamdulillah, malam berikutnya tuh langsung di respon sama Sahrukan di India. We terdo your magic, bener-bener magic ya. Iya, jadi kayak dia tuh udah nonton video itu. Dan dia, seenggaknya dia ngeh, ada aku, ada seorang Muhammad Khan eksis di Indonesia yang ngefans banget sama dia. Dan videonya sampe di dia tuh kayak aku udah seneng, dan dia apalagi ngebales gitu loh. Itu udah kayak, eh itu aku nangis 2 jam itu di kamar ini. Gara-gara saking senengnya gitu, sampe yang kayak... Megangin hape, gitu-gitu ya? Oh, aku tuh sampe kayak gitu, sampe yang... Sampe kayak gitu. 18 tahun aku menunggu momen itu kan. Gila. Gitu sih. Akan ketemu nggak sih nantinya? Akan ada project bareng atau apa? Insya Allah akan ketemu. Karena gini, setelah itu kan kemana. Makanya aku sempet dihubungin sama pihak kedutaan India di Jakarta, dan pihak, apa namanya, pusat kebudayaan India juga di Jakarta gitu. Kita sempet ngobrol dan beliau akan men-support gitu sih untuk itu gitu. Tapi programnya mungkin sih sebelum Juni, tapi kita belum tahu ya ini masih berkembang. Tapi di gagasan awalnya sih seperti itu. Kita sudah ada planning untuk kesitu gitu. Dan kalaupun itu akan terjadi, ya aku sangat seneng sekali. Dan kalaupun misalkan enggak ya, seenggaknya Sarukan tuh udah notice. Minimal udah notice ya? Dia notice ada keberadaanku itu aku udah seneng. Ini loh aku tuh. Jadi kan selama ini kan selalu komunikasinya kan searah gitu. Aku selalu ibaratnya kayak memuja-muja dia. Tapi dia kan nggak pernah tahu kalau ada Muhammad Khan gitu. Nah setelah momen itu kan dia sekarang udah notice nih. Ada Muhammad Khan gitu. Dan kayaknya dia belum pernah digituin juga. Dia ajang penghargaan dan disebut namanya gitu ya? Kayaknya belum sih. Nggak tahu deh. Apalagi dari Indonesia kayaknya kan belum ada juga yang begitu gitu. Makanya waktu itu aku langsung kayak... Dan Pak Makran itu yang direktur dari Indian Cultural Center, Jawaharlal Neru Indian Cultural Center di Jakarta bilang, Kami tuh belum pernah lihat ketemu orang yang kayak kamu ya. Maksudnya yang kamu tuh bener-bener aktor dan aktor yang kamu menang aktor terbaik Dan itu kamu dedikasikan untuk Syahrukan gitu, itu belum pernah ketemu yang begitu gitu. Gitu sih. Jadi kayak senang banget lah. Momen Syahrukan itu. Dan aku percaya gini. Dulu kan waktu di kelas, waktu SMP ya diginiin. Siapa yang punya cita-cita gitu? Aku ngatakan, cita-cita kamu apa? Saya pengen jadi aktor bu. Saya pengen ketemu Syahrukan. Senang juga kalau bisa main bareng sih gitu. Kepada ketawa lah gitu. Terus gurunya bilang gini, Eh jangan di ketawain ya, kalau mimpi itu emang harus setinggi langit gitu. Eh ternyata pas istirahat, temanku dong nyamperin aku bilang, Eh kalau mimpi itu jangan ketinggian, ntar jatuhnya sakit. Terus kayak aku merasa bahwa, Oh ternyata ketika, sekarang aku merefleksikan diri gini. Ketika kita meremehkan mimpi kita, Atau mimpi-mimpi orang lain itu samanya kita kayak meremehkan kekuasaan Tuhan juga gitu. Berarti kita nggak percaya dong atas kuasa Tuhan. Tuhan itu kalau misalkan udah berkehendak, Bisa terjadi loh. Atau pun bisa terjadi. Dan itu kadang di luar hal nalar kita gitu. Dan ada satu juga kata-kata mutiara dari Napoleon Hill. Aku baca buku motivasi waktu. Napoleon Hill itu bilang gini, Dimana kamu 10 tahun yang akan mendatang jika kamu terus melangkah ke arah tujuanmu? Artinya keep walking aja gitu. Kalau nggak ada hasilnya, sabar aja gitu. Sabar, tetap jalan aja ke arah tujuanmu. Itu pasti sampe gitu. Bener-bener ternyata yang dibilang Napoleon Hill itu. Itu yang harus selalu aku terapkan. Dimana kamu 10 tahun yang akan mendatang kalau kamu terus melangkah ke arah tujuanmu. Kan itunya pasti sampe. Nah ini juga dari awal dikabarnya bakal interview Muhammad Khan. Pertanyaan yang pertama, Namanya beneran Muhammad Khan nggak sih? Atau karena ngefans? Karena ngefans. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Nur Dianto. Oh jauh! Jadi nggak ada Muhammad Khan yang nggak rekannya? Ada pemilih nama panggungnya Muhammad Khan. Jadi awalnya gini, karena saya ngefans banget sama Syarukan. Temen-temen tuh panggilanku Sarukan. Oh. Sarukan, Sarukan, Sarukan gitu. Dan aku kan nggak enak dipanggil Sarukan. Karena menurutku ya Sarukan cuma satu kan. Yang ada di India itu. Akhirnya, karena sudah satu sekolah panggilnya Sarukan semua. Pas pindah sekolah, maksudnya dari SMP ke SMA. Itu momen yang pas nih buat kenalan dengan nama baru kan. Oh. Nah, akhirnya kenalannya dengan Khan aja waktu itu. Lama siapa? Kan gitu. Kan, kan gitu. Pas mulai masuk teater. Kelas satu masuk teater, mulai pentas-pentas. Baru mikir, harus punya nama panggung nih. Ah, karena aku ngefans sama Nabi Muhammad. Jadi aku kasih Muhammad di depannya. Muhammad Khan. Jadi kayak doanya adalah semoga secara spiritualitas aku standar. Maksudnya kayak pengen belajarnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi untuk dari karir ke aktorannya pengennya seperti Syarukan gitu. Jadi setiap kali aku lihat nama itu tuh kayak aku langsung ingat Nabi Muhammad sama Syarukan gitu. Oh. Tapi sebenernya nama aku sendiri juga aku sangat suka gitu. Karena Nur Dianto itu artinya kan cahaya daripada lampu lentera kan. Nah, lampu lentera itu kan lampu yang sangat sederhana gitu. Cuma diisi minyak gitu. Dan dia bukan, tenaganya bukan baterai ataupun listrik. Tapi dari minyak dan minyak itu bisa habis. Dan tapi lampu itu selalu menemani nelayan di laut. Mencari ikan, mencari nafkah, kadang menentang badai. Jadi kayak Nur Dianto itu kayak semacam dengan keterbatasan ku sekarang. Aku ingin tetap bermanfaat buat orang-orang di sekitarku gitu. Itu makanya kayak nama aku kan cahaya lentera bukan cahaya listrik. Atau cahaya dari lampu baterai itu kan gak terlalu besar kan. Cahaya listrik itu kan yang wow gitu. Mereka sudah punya powernya gitu ya. Kalau cahaya lentera itu kan sederhana tapi dia bermanfaat gitu buat. Itu sih harapannya ya Muhammad kan semoga bisa menjadi Nur Dianto dalam menjalani kehidupan. Jadi Nur Dianto aja gak ada last name-nya juga? Gak ada Nur Dianto dan satu kata doang. Maka kalau beli tingkat pesawat selalu Nur Dianto, Nur Dianto. Tapi sebenarnya malah seneng karena gampang banget loh. Aku ngapa-ngapain tuh gampang. Aku kayak mikirin kalau nama aku Muhammad kan mungkin agak ribet kali ya gitu. Kalau bukan negara-negara tertentu akan lama dari proses imigrasinya. Tapi kenapa kan? Padahal orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau Nur Dianto kan kayak Nur Dianto oke cepet lah. Apa-apa cepet gitu. Dan nama lahir Nur Dianto yang ternyata meaningnya juga dalem gitu ya. Menjadi Muhammad kan jadi gitu. Kedepannya berarti tadi sudah seperti juga planningnya mau apa. Kalau film-film terdekatnya bakal ada gak? Atau udah mulai proses belum? Tadi kan tether sama campaign. Film terdekat ada sih tapi kayaknya aku masih belum. Boleh announce ya? Iya kayak aku belum berani ngomong banyak juga gitu. Karena juga belum tanda tangan kontrak. Pokoknya udah ada lah ya kira-kira mungkin. Tapi itu ya adalah peran sedikit, peran kecil. Sebenarnya enggak yang peran besar juga. Tapi menarik sekali tokohnya. Ya semoga nanti ada kabar lagi yang bisa aku share. Kabar dengiranya misalnya kita ini ya. Gitu. Oke deh. Sama tadi sebelum kita mulai buat shooting ini. Kan kita tuh biasa kan nawarin makan. Kan mau makan apa gitu kan? Terus aku jadi baru tahu kalau ternyata mas Kan ini makannya tuh sayur. Pesco vegetarian. Iya itu apa sih bedanya sama vegetarian biasanya? Jadi kalau pesco vegetarian itu aku masih makan yang dari laut. Ikan, udang gitu ya? Udang kebetulan enggak karena alergi. Oke. Jadi ikan terus. Ikan terus. Cumi-cumi. Ya kayak gitu-gitu. Terus kenapa memilih buat jadi itu? Alasan kesehatan? Sebenarnya ada 4 pola hidup yang aku jalani sekarang kan. Yang pertama itu simple living atau minimalist lifestyle. Jadi kayak aku sangat menentang sekali budaya konsumtif gitu. Makanya kayak pakaian aku tuh ya cuman berapa potong aja dan itu-itu aja gitu. Dan kebanyakan semua sih warnanya hitam gitu. Jadi aku pakenya pasti itu-itu aja. Dan sepatuku juga cuman berapa. Karena aku sangat menentang budaya konsumtif gitu. Kalau misalkan punya uang aku selalu investasikan untuk mengembangkan diri. Misalnya nih daripada aku punya uang daripada aku beli motor baru. Eh kenapa enggak uang itu aku gunakan untuk misalkan ngambil sertifikat diving. Atau aku misalkan jalan kemana. Atau misalkan traveling kemana. Jadi yang lebih untuk mengembangkan pengalaman gitu. Jadi bentuk uangnya itu enggak jadi cuman material doang. Tapi value diri ya. Lebih melakat sama diri. Betul. Jadi daripada aku punya uang untuk beli sepatu baru. Ah mending aku ngambil kelas bahasa Jerman gitu. Jadi aku lebih suka kayak begitu. Oke oke. Enggak suka mengkoleksi barang-barang. Itu enggak suka. Itu dari dulu. Dari kuliah emang kayak begitu. Aku lebih suka yang simple lah. Minimalist lifestyle. Tentang aku suka banget gitu. Karena uang itu selalu aku alokasikan untuk hal-hal yang bisa mengembangkan diri gitu. Yang kedua itu. Ntar lu bahas sebelum itu. Nah di dunia keaktoran atau di dunia entertainment bakal berasa. Eh kok lu bajunya gitu doang sih? Gede-gede gak sih? Ada takut kecenderungan karna sih? Aku sih enggak pernah takut ya. Kayak gitu. Maksudnya kayak ketika ada orang melihat itu ke aku. Itu artinya oke berarti aku enggak satu frekuensi sama dia. Aku enggak boleh ngejudge dia. Iya. Kita harus paham kondisi psikologis dan kondisi intelektualnya dia. Kenapa dia seperti itu gitu ya? Ya intelektualnya belum sampai ke sini. Maksudnya kayak belum. Dia memandang segala sesuatu emang masih bersifat materi berarti. Oh iya iya. Aku selalu mendengarkan diri kita sendiri. Aku selalu mendengarkan diriku sendiri. Caranya? Biasanya gimana? Biasanya aku kayak. Aku banyak menghabiskan waktu sendiri sih. Kayak aku suka baca buku sendiri. Suka. Aku kegiatanku untuk bersama orang tuh sangat sedikit. Aku gak suka nongkrong misalnya. Aku lebih suka. Kapan-kapan sendiri ya nonton. Baca buku sendiri. Kadang makan aja aku lebih seneng sendiri loh. Kenapa? Karena kalau di dalam Zen itu. Makan itu sebaiknya sendiri. Karena ketika kita makan kita bener-bener bisa kayak. Kaya bener put attention kita ke makanan itu. Lebih mindful ya jadinya. Iya. Jadi kayak kita bener-bener membayangkan. Kira-kira story dibalik makanan ini apa ya. Gimana dulu nasi ini ditanem. Siapa yang nanem. Prosesnya gimana ketika masuk ke tubuh kita tuh. Kita bersyukur. Ini adalah energi yang baik buat kita. Kayak gitu. Jadi kayak. Tapi kalau kita makan. Tapi sambil sama orang. Ngobrol. Itu kita kayak. Kita kayak gak. Gak menghargai makanan itu gitu loh. Karena ini sambil lalu kan. Gitu. Jadi kita kayak. Kalau di dalam ajaran Zen itu. Kita kayak harus bener-bener. Gitu. Dan aku kebetulan belajar tentang Zen juga gitu. Itu yang pertama tuh tadi. Tentang minimalism. Minimalism lifestyle ya. Yang kedua itu clean eating diet gitu. Aku merasa bahwa. Aku pengen. Apa-apa yang aku makan itu harus bersih. Secara fisik dan non fisik gitu. Contohnya? Contohnya misalnya. Yang aku anggap bersih secara fisik. Yang misalnya kayak. Aku kan gak makan junk food. Aku gak ngerokok gitu. Aku gak minum minuman yang. Membahayakan tubuh. Kayak misalnya soda. Atau apapun gitu lah. Kayaknya zat-zat yang. Kimia-kimia gitu. Aku gak gitu. Dan secara non fisik itu ya misalnya. Ya kenapa aku memutuskan untuk jadi pesco vegetarian gitu. Karena menurutku. Makanan-makanan yang. Dari binatang-binatang ternak itu. Prosesnya mereka tuh kayak gak. Gak sehat secara energi gitu. Ada yang mereka. Kayak ada yang. Misalkan. Ada lah. Misalnya kayak sapi gitu. Di gelonggong dimasukin air. Biar kayak gitu. Atau misalkan. Selama hidupnya gak bahagia gitu ya hewannya. Kayak aku ngerasa hewannya kayak gak bahagia gitu. Makanya. Jadi begitu kita makan. Nanti takutnya impact-nya ke kita juga seperti itu gitu ya. Iya. Jadi kayak. Kalau dalam. Apa namanya. Ada. Kalau dalam ini. Ada satu isi lagi nih. Kita tuh adalah apa yang kita makan gitu kan. Iya. Jadi. Bukan hanya dalam bentuk fisiknya. Tapi energinya gitu loh. Oke. Ketika kita memakan energi yang bagus. Itu energinya juga baik gitu. Ketika kita memakan. Makanya aku ada pengecualian kayak misalkan. Kalau misalkan di hari raya kurban gitu. Itu aku mau makan. Karena menurutku. Itu kan tata caranya berbeda ya. Hewannya diperlakukan dengan baik. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin ini akan bertentangan sih sama banyak orang. Tapi. Tapi gak masalah. Maksudku. Setiap orang pasti punya. Standar masing-masing. Dalam menjalani hidup dan. Ini aku mau share apa yang aku lakukan gitu. Dan aku tidak juga bilang bahwa. Yang tidak melakukan ini salah tuh enggak gitu. Cuman ini pilihan hidup aja kok. Oke. Pilihan hidup. Tadi dari tiga ya. Eh dua. Dua. Tiga. Baru dua. Minimalist lifestyle. Yang ketiga itu back to nature. Jadi kayak. Back to nature itu kayak. Aku pengen. Hidupku itu kayak harus kembali ke alam gitu. Makanya aku gak. Gak pakai. Satu-satunya bahan yang gak alam. Yang aku pakai itu cuma parfum. Oke. Jadi kayak deodoran aku udah pakai baking soda. Terus sikat gigi. Pasnya gigi aku gak pakai. Tapi kalau habis sikat gigi. Kemudian pakai air garam. Shampoo-nya pakai lerak. Aku beli buah lerak. Itu aku rebusin. Ibut batik biasanya? Iya. Tapi itu sebenernya. Gimana cari jadi shampoo-nya? Nah gini. Kenapa buah lerak itu dipakai untuk mencuci batik? Iya. Karena dia kandungannya sangat alami sekali. Itu bahkan bisa untuk nyembuhin kudis dan jerawat. Oh. Wow. Skincare kita selanjutnya. Terus-terus. Jadi. Buah lerak itu tinggal kita rebus. Nanti cairannya itu bisa kita pakai. Untuk shampoo-an. Untuk nyuci muka. Untuk nyuci baju. Nyuci piring. Banyak sekali. Jadi untuk dirumah pun juga gitu. Untuk DGP ini pakai lerak semua. Nah cuman ini. Supaya lerak. Mau endorse. Boleh ya. Lerak, lerak, lerak. Terus, terus, terus. Sorry kok gatel banget ya. Eh gapapa. Cuman sejak FFI sampai sekarang. Aku cheating nih. Aku udah mulai pakai deterjen dan pasta gigi lagi. Eh pasta gigi enggak. Sabun. Karena aku masih belum sempat ngerebus lerak. Jadi buah lerak ini udah ada di lemari. Tapi belum aku rebus gitu. Jadi cheating. Aku lagi cheating nih sekarang. Tapi untuk beberapa hari kedepan. Karena aku udah mulai sepi lagi. Aku akan mulai kembali ke back to nature lagi. Jadi habitnya tiap hari ngerebusin lerak. Terus dimasukin botol-botol. Biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ngerebus lerak. Nanti dimasukin botol-botol. Dan dalam seminggu kan habis. Nanti seminggu sekali selalu ngerebus gitu. Wow. Dan itu murah loh. Satu kilonya cuma 30 ribu. Dan itu udah dapat banyak banget. Dan bisa dipakai buat semuanya. Coba deh bro. Si nggak buah lerak gitu. Manfaat lerak. Manfaat lerak. Setiap hari baju hal baru. Hari baju tentang lerak. Ya gitu. Itu keren. Lerak kan. Itu kan back to nature gitu kan. Dan misalnya detergen itu kan nggak bagus buat tanah juga kan. Buat lingkungan. Jadi misalnya nggak pake-pake kosmetik gitu kan. Aku pernah nonton video dokumenter gitu tentang. Tau nggak sih kalo di makeup itu kan ada kaya kandungan yang glowing gitu. Nah kandungan itu kan ditambangnya dari India. Dan itu banyak sekali kisah-kisah yang tragis dibalik itu loh. Dari pekerjanya ya? Dari pekerjanya gitu. Jadi kayak oh sedih ya. Ternyata dibalik industri makeup itu ada kisah-kisah yang mengharukan seperti itu. Makanya kayak. Tapi susah ya kalo untuk di dunia hiburan. Apalagi buat cewek juga kan. Mau nggak mau harus. Mau nggak harus pake gitu kan. Cuman alhamdulillah. Maksudnya kayak buat aku. Aku bisa menghindari itu. Karena ya kebetulan karena aku nggak terlalu butuh makeup-makeup gitu kan gitu. Jadi tadi tiga tuh udah kan. Satu lagi. Minimalist lifestyle. Clean eating diet. Dan back to nature. Yang terakhir itu zero waste. Zero waste. Oh iya. Ini lebih sering. Aku lihat orang sekitar aku udah mulai banyak yang menerapkan itu. Nah zero waste ini aku terapkan nggak cuma yang berbau fisik. Tapi juga non fisik gitu. Misalnya? Misalnya yang berbau fisik itu kan ya. Sampah. Menghindari budaya konsumtif juga. Itu kan masih. Sebenernya mereka berkaitan satu sama lain gitu. Terus kayak. Kalo makan ya harus dihabisin gitu. Pokoknya jangan nyampah lah. Nah zero waste ini. Kemudian aku terapkan juga hal yang non fisik. Non fisik itu misalnya kayak. Ya kalo misalkan kita nongkrong sama temen. Dan kira-kira dari tongkrongan itu. Tidak membawakan manfaat aja. Mending nggak usah. Jadi jadi nyampah kan. Jadi malah bergosip. Atau misalkan kita nonton video-video di Youtube yang nggak bermanfaat. Yang tidak mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Jadi sampah di pikiran kita gitu. Atau kita ketemu orang-orang yang toxic relationship gitu. Yang nggak usah gitu. Maksudnya kita berusaha untuk gitu. Jadi jangan. Segala bentuk sampah dalam hidup kita tuh sebaiknya kita hindari. Gitu. Itu mungkin bisa jadi inspirasi juga Sobat Medcom ya. Semoga ya. Kalau yang menjalani hidup yang lebih zen juga. Itu bisa tuh dari empat itu ya. Langkah-langkah sederhananya sebenernya. Ya. Gitu. Apalah gitu. Terima kasih banyak. Maksudnya. Maksudnya buat waktunya. Dan semoga ini tadi nggak nyampah kita ya. Nggak dong. Mudah-mudahan nih. Bermanfaat buat yang nonton. Siap-siap. Jangan lupa Sobat Medcom buat yang lagi nonton sekarang. Buru-buru subscribe channelnya. Jadi nggak ketinggalan buat video selanjutnya. Terus kalau mau follow Mas kan juga boleh di Instagram ya. Silahkan di at muhammad.kan underscore. Udah ngepoin nih. Udah ngepoin. Jangan-jangan aku belum follow back. Nanti-nanti. Aku belum follow sekarang. Nanti abisnya kita yang follow-followan ya. Aduh ketauan. Nah terus juga jangan lupa buat share videonya. Terima kasih udah nonton. Dadah. Dadah.